Mari kita bicarakan lagi Babar Sari, Jogja. Di dalam kronik sosial Jogja, kekerasan berupa perkelahian antara gangster, para jago, sangat sering terjadi di kawasan ini. Karena itu, Babar Sari sering disebut Goddam City, tanpa Batman tapi. Tapi, Babar Sari di Jogja gak melulu soal kekerasan sosial yang spiral antar para jago. Babar Sari juga punya reaktor nuklinik. Dan kawasan di mana reaktor itu berdiri, bernama Kawasan Sains dan Edukasi Ahmad Baikuni. Nama reaktornya, ini nih, namanya adalah R.A. Kartini. Tentang Kartini, yang berapi itu kita sudah membahasnya di Jas Merah yang sudah lama. Tapi, nama Ahmad Baikuni, siapa toko ini? Saya, Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Parti Kelir di Warung Arsip. Jas Merah, inilah Ahmad Baikuni. Kesepian ilmuwan nuklir putra terkasih komunis santri. Teman-teman, saya tergelitik membahas toko ini. Toko Baikuni ini. Karena dipancing tiga hal. Pertama, Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, ngasih kode ke Presiden Jokowi Dodo tahun ini Juni kalau nggak salah, mau nggak jadi negara ke-10 negara nuklir. Rusia siap jadi besti terbaik bagi Indonesia. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, film Oppenheimer yang dibesut oleh Christopher Nolan masih terus menggelinding. Film biopik tentang ilmuwan fisika yang memimpin proyek bikin senjata nuklir bernama bom atom. Karena bom bikinan Opa Oppenheimer inilah yang turut mempercepat Indonesia Merdeka. Alasan ketiga, karena dipicu oleh buku tipis yang berisi esai-esai sains populer. Nah yang ini, ditulis oleh mahasiswa fisika Universitas 11 Maret, Sulakarta. Jadi mereka satu kota ini. Namanya Joko Priyono. Baru terbit dari luar bioskop, itu judulnya ya. Dan ada nama Oppenheimernya juga di bagian judul. Dari delapan tulisan, ada esai khusus Ahmad Baikuni. Dari tulisan ini, oh iya tahun 2023, tokoh yang namanya diabadikan sebagai kawasan nuklir di Babar Sari, Jogja itu memasuki tahun ke-100. Jadi Baikuni ini lahir di Solo, Sulakarta. Tetapi ia lulusan SMA di Surabaya. Sebetulnya bukan sebetulnya lulusan ya, tapi gak selesai. Dia kabur dari sekolah, di masa Jepang itu ya. Karena ia menolak digunduli oleh Kapentai. Digunduli oleh Sedali Jepang. Dan dia memilih balik ke Surakarta. Di Solo, sebagai remaja, sebagai terpelajar, sebagai pelajar gitu ya. Baikuni bergabung dengan Laskar, dengan spesialis sangat khusus. Sangat umum. Dan kelak membawa kecintaannya yang aneh dan ajaib ini pada dunia nuklir di tanah air. Di tentara pelajar Solo, Baikuni menjadi pimpinan muda laboratorium untuk urusan bom-boman. Sekali lagi, ini remaja putus jalan SMA ya. Tahu gak berapa bom tangan yang dihasilkan laboratorium Baikuni ini? Seribu. Jadi ada seribu granat yang disumbang. Seribu bom tangan. Mereka sumbangkan untuk Laskar Revolusioner. Oh iya, saya lupa teman-teman. Alasan keempat, mengapa Ahmad Baikuni ini penting, justru karena ia adalah putra toko Partai Komunis Indonesia. Baikuni adalah putra dari digulis Kiai Haji Ahmad Dasuki Siroj. Dasuki Siroj, masa mekar-mekarnya ya, dibimbing oleh Cipto Mangunkusumo dalam soal jurnalistik dan kepenulisan di surat kabar penggugah. Ini terbitu surah kata ya. Dia satu klik dengan Haji Misbah. Masuk PKI 24, dibuang ke Bovendigul, Papua sana. Dan dia adalah santri. Dari Madrasa Mambaul Ulum, Surakarta. Dasuki kemudian berlanjut ke Pondok Pesantian Kasingan, Rembang. Jadi, Dasuki Siroj terpilih di Pemilu 55 dari jalur Partai Komunis Indonesia, PKI, untuk Dewan Konstituanto. Jadi, Dasuki Siroj ini adalah santri religius revolusioner dari Komunis. Keluarga ini tinggal di Jalan Ronggo Warsito, Solo, ke Prabowo. Di situ Smojok, saya pernah menulis esai khotbah Idul Fitri dari Komunis. Ya, khotbahnya Kiai Haji Ahmad Dasuki Siroj. Kita kembali ke Baikuni. Selama menunggu revolusi meredah, Baikuni belajar pengetahuan umum dan agama Islam di Madrasa, yang sama dengan yang dimasuki ayahnya. Mambaul Ulum, Surakarta. Baikuni ini sekelas dengan Munawir Zazali. Nah, Munawir ini pernah jadi Menteri Agama di Masyarakat Baru. Oleh situs NU or ID, Pondok Mambaul Ulum ini, Madrasa Bikinan Paku Buwono ke-10 ini, disebut pencetak tokobangsa. Saya ulangi. Mambaul Ulum, Surakarta. Menurut NU or ID, pencetak tokobangsa. Digulis Ahmad Dasuki Siroj, anggota Dewan Konstituante PKI, lulusan Mambaul Ulum. Putranya, Ahmad Baikuni, si remaja pembuat granat untuk kelaskar revolusioner Surakarta tadi, juga jebolan Mambaul Ulum. Apakah selepas dari Mambaul Ulum, Ahmad Baikuni ke IIN Kalijaga atau kampus-kampus agama? Ia ke Universitas Indonesia. Ia memilih fakultas ilmu dasar. ilmu eksakta. Santri ya. Mipa orang bilang sekarang. Baikuni memilih jurusan yang selama revolusi menjadi passion dan panggilan jiwanya. Fisika. Manusia granat dari Solo ini gak berhenti sampai di situ. Selepas dari UI, dari Fisika UI, ia hijrah ke Amerika. Masih dengan kecintaan yang sama kepada pengetahuan alam. Kepada Fisika, dari Master sampai Doktor, 8 tahun, tahun 64, saat hubungan Indonesia-Amerika berlangsung sangat menegangkan, Ahmad Baikuni lulus dan pulang. Kelulusan Baikuni ini sekaligus menerobatkannya sebagai ahli Fisika Atom pertama di Indonesia. Saat hari-harinya dihabiskan di laboratorium Fisika dan Nuklir, Indonesia sebetulnya sedang dilanda polemik nuklir dan atom. Presiden Soekarno misalnya, menolak habis-habisan perlombaan senjata atom beberapa negara raksasa. Tetapi, gak mengabaikan manfaat dari nuklir. Sampai di sini, saya rekomendasikan buku yang dibuat oleh Teoku Reza Fadeli. Kalau gak sangat terbitan margin kiri. Nuklir Soekarno. Itu buku yang sangat bagus menggambarkan bagaimana up and down-nya politik nuklir di era Soekarno, hingga mengecil terus mengecil dan kerja. Dan yang tersisa sebagai lab mahasiswa fisika nuklir. Dua lembaga nuklir berdiri dan dua reaktor yang diresmikan Soekarno. Tahun 1958, Soekarno meresmikan LTA, Lembaga Tenaga Atom. Kemudian, lembaga ini diganti tahun 1964. Saat Baikun udah lulus ya. Jadinya namanya BATAM. Badan Tenaga Atom Nasional. Gak tau sekarang namanya apa. Semuanya ditujukan untuk riset nuklir. Ada lembaganya. Ada reaktornya tentu saja. Soekarno meresmikan reaktor nuklir 3 Mark II di Bandung 9 April 1961. Ini bersamaan makin gencarnya Soekarno mengkampanyekan gagasan-gagasan besar ilmu pengetahuan. Misalnya proyek astronomi dan hijrah orang Indonesia ke angkasa luar sana. Reaktor kedua dibikin di Serpong, Pangerang Selatan. Namanya IRI 2000. Namanya coba ya IRI 2000. Dibikin bulan Januari 1965. Ini adalah bulan dan tahun yang sangat genting saat Indonesia mendeklir cabut dari PBB. Yang unik adalah inilah yang disebut politik nuklir itu. Reaktor pertama di Bandung itu namanya Triga ya. Dibikin justru atas bantuan negara di mana baik kuni belajar fisika atom. Amerika itu nyumbang 350 ribu plus 141 ribu dolar Amerika Serikat. Jadi ada 491 dolar disumbang Amerika. Bayangkan ya Amerika yang jadi musuh bebuyutan Soekarno yang danain reaktor nuklir pertama Indonesia di Bandung. Sementara reaktor kedua, reaktor IRI 2000 disokong sepenuhnya justru Uni Soviet. Negara sebrangnya Amerika. Di mana ya partai ayah anda tercinta Ahmad Baikuni PKI berhikmat di Soviet. Untuk soal pembuatan senjata nuklir tahun 65, Soekarno juga pernah ngirim kode ke China untuk ngasih bahan. Tapi China menolak. Kata China udah bikin sendirilah pasti kalian bisa. Mengapa bisa? Ya karena Indonesia sudah punya ilmuwan nuklir seperti Ahmad Baikuni ini. Atau sudah ada ilmuwan Siwabesi namanya yang terkenal dengan sebutan Bapak Atom Indonesia. Uniknya keinginan bikin senjata atom itu justru disampaikan Justru disampaikan Soekarno dimimbar keagamaan. Di Muktamar Muhammadiyah, Bandung di bulan Juli tahun 65. Jadi koensidensi nuklir dan Muhammadiyah itu terjadi disini. Sementara ada Baikuni, santri nuklir, santri atom, putra terkasih dari anggota PKI. Begitulah sejarah. Emang selalu gak terduga jalannya. Dan Ahmad Baikuni belum juga mengerahkan sepenuhnya keilmuannya untuk energi hebat Indonesia. Energi nuklir, EG-30S meletus. Bom atom politik ganas ini menghancurkan semuanya. Soekarno jatuh. PKI jatuh. Semua ide besar nuklir runtuh. Jadi politik itu sedinamis itu. Politik sedinamit itu. Saya masih ingat betul bagaimana PKI ini habis-habisan menentang perang atom yang dipicu percobaan bom hidrogen oleh Amerika tahun 52. 3, 2, 1, 2. Soekarno marah, PKI marah sama atom. Kalau membuka harian rakyat, koran PKI, atom mendapatkan tempat yang sangat sering di lembar editorialnya. Misalnya harian rakyat edisi 1 Maret 55, PKI itu nyebut bahwa perlawanan masa atas atom adalah tugas mulia. Karena ia adil. Tugas melucuti atom itu suci. Karena ia benar. Jadi kata PKI, mari kita menangkan keadilan dan kebenaran atas keangka murkaan dan kejahatan atom. PKI bahkan memobilisasi masa, menyerukan membuat panitia aksi, menyebarkan pamflet hingga ke sekolah untuk menentang apa yang disebut atom. Saya membayangkan. Bagaimana kiai Haji Ahmad Dasuki Sirot, kiainya komunis itu. Lah anak saya, Ahmad Baikuni itu sedang suntuk di laboratorium nuklir Amerika sana. Tapi saat Soekarno mendeklarasikan pembuatan reaktor nuklir, PKI melunak. Atom untuk perdamaian. Atom untuk energi nasional. Jadi itulah politik nuklir di Indonesia. Dinamis, dinamit. Komunis boleh tumbang. Partai politik di mana ayah Baikuni ada di sana diburu. Tapi Ahmad Baikuni tetaplah tegak. Mengapa? Karena dia ilmuwan. Ilmuwan enggak kaleng-kaleng. Pengetahuannya yang spesifik. Yang langka tetap membuat namanya tidak redup. Ia tetap terang walau hanya terang bohlam lima wol. Demikianlah mengapa reaktor nuklir di Babar Sari itu bernama RAKT. Habis gelap, terbitlah terang. Ia berdiri di kawasan sains. Yang diambil dari nama manusia kedua di badan atom nasional. Bapak. Ahmad Baikuni. Babar Sari itu gelanggang yang keras. Babar Sari dinamit. Walau sama-sama nuklir, Babar Sari berbeda segalanya dengan misalnya kota Zaporizia Ukraina. Atau kota nuklir terbesar di Eropa. Atau berbeda dengan Fukushima di Jepang. Yang sekarang lagi jadi obrolan tren karena limba nuklir. Reaktor Kartini Babar Sari gak segitulah. Reaktor Kartini sekedar lab mahasiswa fisika nuklir UGM untuk cabang ilmu pengetahuan yang menakutkan banyak orang. Sampai-sampai. Nirwan Ahmad Arsuka. Nirwan Ahmad Arsuka ya. Alumi teknik nuklir UGM. Di bukunya yang ini. Ya sudah almarhum ya. Yang super tebal semesta manusia. Membuang jauh-jauh semua diksi atom, diksi nuklir. Gak mau menyebut nama Oppenheimer. Apalagi Ahmad Baikuni. Ahmad Baikuni ini dosen UGM ya. Babar Sari, Ahmad Baikuni, Dinamik. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Dokumentator Partikelir Warung Arsip. Jasmerah, terima kasih sudah menonton. M polis. Jangan lupa. Jangan lupa. Sari.